Terima kasih. Seneknya jam 4, belum lagi makan malamnya. Makan tengah malamnya lagi, bos. Apalagi kalau dia main game, begadang lah itu, bos. Tokoknya bisa habis lima bulan, bos. Terus, dari mana kamu ambil uang itu, bos? Kamu minta dari orang tuamu? Kadang-kadang sih, bos. Terpaksa namanya juga cinta. Kebanyakannya sih aku ngerjain tugas temanku. Tapi sayang sekali dia nggak pernah ngargai itu. Kalau cowokku itu, sukanya selingkuh. Kadang, uang yang aku kasih sama dia itu, dikasihnya sama selingkuhannya. Kalau pas minta makan aja, dia datang kepadaku. Bayangkan aja, Ming. Setiap dia pulang, tercium akulah terus bau ketia selingkuhannya itu. Suatu malam, sirem dia pakai air panas. Dia sekarang mampus. Dia seplayboy. Akhir-akhir ini sih, dia minta balikan. Terus, bos mau. Everything is too late. Zaman sekarang, lebih baik kita pecahan sama orang yang lebih dewasa. Setiap hari dapat nasihat. Untung-untung dapat direkut. Mimpi kok, bos. Kalau aku sih nggak pernah minta uang dari orangtuaku. Karena aku kerja membiayai hidupku dan kuliahku. Ada juga bayangnya kita dirumahkan gara-gara corona ini. Biar kita terhindar sejenak dari buaya-buaya itu. Aku setujuh kali tuh, bos. Kita tetap waspada. Selain kita selamat dari corona, kita juga selamat dari buaya-buaya itu. By the way, May. Buaya mana yang kamu maksud? Dua-dua, bos. Terima kasih.